Polsek Kapuas Murung bersama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan dua orang kurir narkoba jenis sabu-sabu di kecematan Palingkau, Kabupaten Kapuas. Kedua pelaku yang merupakan satu jaringan ini diamankan di tempat yang berbeda. Muhammad Amin diamankan petugas di kawasan Jalan Pemuda, km 27, saat ingin mengantar sabu-sabu kepada pemesannya. Kepada polisi, Muhammad Amin mengaku bahwa sabu-sabu seberat 0,27 gram tersebut adalah milik Dona Doni, dan ia hanya bertugas mengantarkannya saja. Atas informasi tersebut, polisi kemudian meringkus Dona Doni di rumahnya di daerah Palingkau Lama, kecamatan Kapuas Murung. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas, Ibtu Suherman mengatakan tersangka mengaku sabu-sabu seharga 200 ribu rupiah tersebut, mereka dapatkan dari seorang supir truk yang saat ini masih dalam pengejaran, dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kita telah mengamankan satu orang tersangka atas nama Muhammad Amin bin Darjad, di mana dari tersangka tersebut ditemukan satu paket sabu-sabu. Kemudian dari pengembangan dari saudara Muhammad Amin, kita memperoleh informasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Dona Doni. Kemudian terhadap si Dona Doni, kita melakukan pengembangan kembali, dan diperoleh informasi bahwa barang tersebut diambil dari salah satu supir truk. Setelah kita cari keberadaannya supir ini, belum didemukan. Selain mengamankan satu paket sabu seberat 0,27 gram, polisi juga mengamankan satu unit kendaraan roda dua yang digunakan pelaku untuk mengantar sabu-sabu. Dan uang sebesar 200 ribu rupiah yang diduga hasil dari penjualan narkoba tersebut. Atas perbuatan kedua tersangka, polisi akan menjeratnya dengan pasal 132 Junto pasal 114 ayat 1, Junto pasal 112 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara, 4 tahun hingga 20 tahun. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.